Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game baru lagi, gamenya itu baru aja rilis hari ini tanggal 31 Juli 2023 Judulnya ini adalah Venba Bentar Wow Bentar gue salvok sama musik ya, enak banget Kalian kalau mainin harus pake earphone atau headset sih Soalnya enak banget, suaranya tuh berasa banget Menarik menarik, oke lanjut lagi Pertama kali gue tau ini tuh dari teaser trailer, acara Nintendo apa gitu pokoknya Ya ada banyak beberapa game-game indie, tuh salah satunya ini, terus udah tahun lalu kalau gak salah Dan gue lupa ada game kayak gini Pertama kali gue suka tuh soalnya art style-nya itu menarik ya buat gue Terus juga kayaknya gameplaynya tuh tipe-tipe coffee talk atau enggak Cooking mama gue juga gak tau tepatnya yang mana, nanti kita bakal cari tau Dan game ini tuh rilis di PS5, Xbox, terus juga ada di Steam Dan pastinya juga rilis di Nintendo Switch, dimana gue mainnya itu di Nintendo Switch Dan hari ini gue agak beda soalnya gue pake baju pink Karena pas gue liat di trailer-nya, dia gamenya lebih dominan warna pink Dan seperti kalian tau, biasanya gue selalu ngepasin warna kaos gue dengan warna dominan yang ada di game ya Jadi makanya gue pikir kayaknya dia bakalan cocok sama warna di game ya Terus juga game ini kan base-nya itu culture India ya Jadi mungkin gue agak kurang relate dengan culture India Karena gue sendiri itu udah jarang banget nonton film India Terakhir itu gue nonton RRR kayaknya, RRR itu loh Yang sangat luar biasa sekali filmnya Terus abis itu, kalo makanan gue udah jarang banget makan makanan India disini Soalnya mahal banget, tapi waktu di Jakarta gue suka banget makan makanan India Apalagi dulu gue sering banget jajan aca Ada nasi biryani-nya itu enak banget, porsinya gede banget Terus abis itu ada papadum juga yang favorit gue Sama yang gue suka juga itu minum masalah cahit Dan itu teh yang selera gue banget sih masalah cahit Karena gue jarang banget belajar culture India Mungkin game ini bakalan kurang relate gitu sama gue Mungkin gue agak kurang paham ini itu Dan wawasan India gue juga kurang tentang makanan Ya mungkin nanti kalo ada kekurangan akan gue google sebagai ya belajar sama-sama aja tentang culture India Siapa tau dengan mainin game ini gue juga nanti tiba-tiba kepengen makan-makan India lagi Yaudah kita langsung masuk ke gamenya aja ya Yuk Oke Ini ada chapter Eh ini Ini tuh kukusan ya Terus ini toples Topless kaca kayaknya dari Apa Dari bunyinya Option kita cek dulu Kamera bab Atau Nggak tau gue Master musik udah cukup Nggak ada Option audio Eh apa Language nya Language nya bahasa inggris doang berarti Oke berarti nanti akan gue terjemahin kalo bisa Terus ini ada chapter Mungkin kita akan berhenti di chapter kali ya Kita klik play Jangan lupa untuk chat akun sosmed gue terus jangan lupa juga untuk like, komen, share video ini Eh subscribe nya belum ketinggalan Thank you banget Oh apa nih Think well before you dare and never ruminate once in action Apa tuh artinya Pikir bener-bener sebelum kamu bertindak Atau melakukan sesuatu Dan jangan Jangan segan untuk merenungkan Aksi kamu Atau apa sih Kecepetan Oke Udah mau pergi Ini nggak ada voice over ya Ayo maaf Apa aku ngebangunin kamu Jam berapa emang sekarang Jam delapan Gimana Perasaannya sekarang Lelah atau mual Hmm Lelah mual Oh Mual kah Apakah dia Ini kan pasangan suami istri Mual kali ya Ya sama kayak Kemarin lah Hmm Oke udah aku coba telpon Sekolah kamu Dan bilang Kalau kamu nggak dateng hari ini Aku baru aja mau pergi Kerja nih Kamu harus balik ke Balik tidur lagi deh Eh bentar Terus makan siang kamu gimana Eh bentar Bentar Ini perasaan gue aja Atau Enggak ya Jangan-jangan ini Soalnya goyang-goyang banget Gue paling nggak bisa Kalau kameranya tuh Terlalu Ada gerakan gitu Soalnya gue punya vertigo Dan vertigo gue itu Sering banget kumat Hampir Tiap hari pasti ada Dan Ini tadi baru bentar aja Langsung gue berasa Pusing gitu loh Oke Jadi kamera bob itu Dia Ngegerakin Kameranya gitu ya Dan gue prefer untuk Diem-diem aja Kita lanjutin aja ya Terus makan siang kamu Gimana Ada Makanan Ini nih Sisaan kemarin Idli Butter Butter ini Adonan ya Adonan Idli Dan Itu cuma idli Itu cuma idli gampang loh Tetep aja Bakalan lama Venba Venba Ini nama si cewek Udahlah Nggak usah khawatir Oh Venba tuh nama karakter ceweknya ya Aku bisa bertahan kok Dengan minum kopi Di doang Ya udah Apa nih Oke Fine I'll make it Dan Sebagai istri yang baik Kita harus Kayak sih harus Buatin deh Kalian inget ya Ini tuh meme yang pernah ada di IG gitu Kayaknya gue pernah liat di IG Kalau suami sakit Itu Biasanya dia tidur Terus harian Kalau istri sakit tuh Dia Masih bisa Beres-beres rumah Masih bisa ini tuh Gila Hebat sih Kayaknya Fine I'll make it then Cuma lima menit aja kok Venba Udahlah Nggak apa-apa kok Nggak 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 Aku juga tetep Harus bikin Makan siang Untuk diriku juga Kamu Telepon aja ke sekolah Aku bakalan kelar kok Dalam berapa menit Oke Venba Nama karakter ceweknya Nama cowoknya Gue nggak tau Belum tau Baru judul Oke Kita nggak ada gerak-gerak Kesana sini ya Oke Kita harus kelarin nih Cepet dah Aduh Meskipun Apa aku harus coba Resep dari mama ya Sekali-sekali Cara aku bikin idli itu Nggak pernah selembut Buatan dia Dan Idli itu ya Maksudnya ya Dan itu bakalan Bikin aku Lebih semangat lagi Ketika aku Ngerasa Nggak enak badan Ya kayaknya aku bakalan bikin Dengan cara dia Di hari ini Tadi mamahnya atau mertuanya sih Mamahnya kayaknya Kalau resep bisa dibaca ya Kita dari tadi belum ngerakin apa-apa ya Ada musik india Ini copyright kayak ya Bentar 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 Saya salah Gue Kecilin dikit ya musiknya Nah supaya Nggak terlalu Dominan suaranya Kayak kekecilan banget Kita kontrol Ini enak sih Kalau bisa Tasker Alatnya idli plate Piring idli Gue nggak tau idli ini apaan Idli atau idil Bacanya Terus ada handuk Handuk Sama alat masak Bahannya itu Air sama adonan Bener Oke Oh pokoknya Kita naro Ini ya Plate piringnya itu Nggak boleh Apa namanya Harus ada flow Udaranya lah Oke Paham-paham Gue nggak pernah bikin Idli dengan piring Kayak gini Sebelumnya Yang berbeda itu Cuma lubang Dari piring-piringnya Dan resepnya itu Juga Bilang Soal Handuk Dan Aku nggak tau Kenapa Tapi Amah Amah ini Mamah ya Berarti Mamah itu Bilang Kalau metode Dia bikin Idli ini Yang ngebuat Jadi lebih Lembut Oke Bisa liat lagi Kan Adelip Plate Air Pasti sih Air harusnya Eh Pasti air harusnya Kemari dulu Terus Ini Oh Ini tatakan ini Nggak sih Oh Iya Bener Ini tutupnya Oh Sekali Klik langsung Semuanya Oke Masih ada lagi Udah Tiga Kayak gini Oh Yang penting Ini Naroknya Jangan lupa Puternya Eh Ini tuh puter Atas bawah Eh Bisa diulang Nggak Ulang Loh Gua Wait Ini Ini Oh Itu kan Otomatis Kayak gitu Ya Nah Gini Terus Yang terakhir Nanti Gimana Kita coba 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 Aja Dulu Ya Harusnya Gitu Ya Tapi Kalau Tiga Susun Kan Ya Kita Coba Aja mudah-mudahan bener kita tutup sekarang eh gue lupa taruh air iya iya kan gue habis mulang ya tadi ya ada error error lupa gue naro apa sih ini tadi gue awal udah taruh air bener ini kita puter oke segitu kayaknya cukup oh musiknya ngulang mulu eh salah ini puter dulu ya nah harusnya tinggal kita tutup X ini apa about idlis oh enggak how is it serve ada chili powder juga sambar itu sambal maksudnya oke ini udah berarti kita puter ke berapa nih gak dikasih tau oh enggak oke ini masakan pertama kita ya idli ya tadi ya oke ini udah cukup ya kita buka penutupnya dan lihat hasil apa sih itu ketan aci karena pake tepung gue gak tau siapa oh kamu bahkan ada waktu juga ya untuk gambar muka tapi kayaknya kamu lupa sama jenggotku udah kamu tuh gak perlu ngelakuin ini sebenernya apalagi yang bisa aku lakuin suamiku aja gak bisa bikin idli fembah aku tuh ngasih tau kamu tuh untuk tidur aja kamu kan udah ngerasa gak enak badan dan kecapean kamu tuh gak perlu masak harusnya bukan masalah besar kok kalau aku ngelewatin makan siang sekali doang hafalan hafalan ini nama ya kamu tuh ngasih pilihan antara aku istirahat atau ngebiarin kamu kelaperan itu gak fair pilihan untukku kamu tuh gak ngebiarin aku kelaperan ya aku tau tapi rasanya tuh kayak gitu dan bahkan kalau aku biarin kamu pergi aku gak bisa hidup eh hidup aku gak bisa tidur dengan tenang atau what will I do for lunch ya ini dah what will I do for lunch apa yang harus aku lakukan untuk makan siang aku tuh harus tetep masak juga walaupun aku capean dan sakit ini kamu juga gak bakalan ngeliat aku gak punya mesin kopi disini untuk bertahan kok jadi marah ya sama sesulit itu untuk masak bahkan di jaman yang seperti ini pun ya iya kamu bener sorry ya apa kamu udah ngecek tiket untuk balik rumah balik rumah tiket ya itu mahal tapi kita masih bisa kok jadi menurut kamu kita harus pulang gue gak tau udah pulang kemana i don't know coba aku tanya bos lagi apakah dia bisa buat aku jadi pekerja full time tapi kecuali sekolah itu ngasih kamu lebih banyak shift atau bos aku merubah pikirannya ini bakalan jauh lebih berat untuk stay di kanada kamu tau kan masih ada opsi lain tapi ya aku gak masalah sih untuk balik bentar mereka ini lagi di kanada atau di india aku yakin aku bisa ngajar lagi di tempat lama aku gak ada yang nahan kita kok untuk tetep disini ya itu bagus oke kenapa kamu gak pergi sama aku sekarang pergi sekarang oh aku bakalan aku anterin kamu ke dokter dokter office kok dokter's office oh maksudnya jadi aku bakalan anterin kamu ke dokter yang ada di kantor sebelum aku pergi dokter's office ini apa sebelum aku berangkat kerja oh gak apa-apa kok kayaknya sih aku cuman butuh tidur cukup aja ya kamu udah bilang kayak gitu dari 2 hari lalu ayo sini aku temenin aku anterin dokter disini free dokter free berarti di kanada mereka soalnya di kanada tuh eh ini correct me if I'm wrong ya di kanada tuh dokter fasilitas dokter tuh free sih karena warganya itu bayar pajak ya atau apa gitu makanya gue pengen banget sih jadi warga kanada gimana gak tau deh gimana caranya ada sih gue cari-cari tau soal kanada cuman ya liat nanti aja kapan-kapan oke dia bikin sisahan idli fan bahwa kamu udah dirumah gimana katau dokter kamu kan udah pulang jadi bos bahkan gak mempertimbangkan sedikit pun ya kecuali ada keajaiban yang terjadi aku bilang sih kita mulai packing dah wah apa apa yang terjadi sama kamu kamu gak kasih tau aku apa yang dokter bilang iya nih dari tadi si fan bah senyum-senyum aja well kayaknya kamu mesti makan dulu deh oke idli lagi wah kamu kenapa sih hari ini apa tuh oh bener kan hamil ya oke oh cara yang sangat romantis ya keren-keren so jadi kayaknya sih ini maksudnya kita harus stay disini ya hasil aku ngebesarin anak di rumah itu gak terlalu buruk lah ya tapi ada kesempatan untuk kita mendapatkan kehidupan yang berbeda disini tapi ya itu hanya bakalan jadi lebih mahal dan kita cuma bisa bertahan seadanya kita gak bakalan bisa provide apapun gitu kayak orang tua-orang tua lainnya gimana kalau dia ngebenci kita karena hal tersebut ketika dia udah dewasa mungkin balik ke India itu adalah opsi yang terbaik sih oh jadi mereka tuh lagi ada di Kanada ini iya benar-benar oke ini dilema yang luar biasa sih tapi ya mungkin mereka bisa juga benci kita karena udah ngambil kesempatan tersebut wah hmm gila ini dilema banget sih gimana Fembah kamu tuh gak ngucep satu patah kata pun wah dia happy-happy aja aku gak tau lucu banget sih liat kamu tuh khawatir kayak gini emang kamu gak khawatir apa aku gak tau aku ngerasa tenang aja gitu tanpa ada alasan yang jelas ya inilah yang bikin beda Falan gak usah khawatir aku yakin hasilnya juga bakalan baik-baik aja kok kenapa kamu bisa yakin ya karena ini anak kita bakalan kayak gimana lagi emang nanti hasilnya oke videonya gue stop sampai disini karena gue baru nyadar kalau misalkan dia ganti chapternya tuh gak ada infonya tapi kayak ganti quote gitu loh aslinya gue main lanjutkan dari chapter 1 chapter 2 pas di chapter 2 gue baru nyadar gitu ya sepertinya sih bakalan gue stopin setiap ganti quote itu quote bukannya namanya sama kayaknya sih kita tiap satu chapter itu bikin satu masakan jadi nanti chapter 1 makanannya apa chapter 2 makanannya apa kayak gitu-gitu sih untuk di chapter 1 ini kita bisa ngerasain ya bagaimana sepasang suami istri yang berasal dari India yang punya dilema untuk ngebesarin anaknya di Kanada kita bisa ngerasain ya emosi yang ditunjukin sama suaminya kan dia pengen ngebesarin anaknya di Kanada tapi itu semua bakalan jauh lebih berat soalnya kehalang sama kemampuan ekonominya dia kan tapi kalau misalkan kita bawa anak kita untuk balik ke India ada kemungkinan besar anak itu bakalan ngebenci kita karena kita udah ngerenggut kesempatannya anak tersebut tuh untuk bisa hidup jauh lebih baik gitu dibanding di India gitu ini menurut pikirannya sih suami tersebut ya itu sih cerita awal dari Geng Fanba ini dimana sepertinya kedepannya itu akan jadi apa ya keresahan orang kelahiran India yang hidup di luar negeri terutama di Kanada ya untuk lokasinya ya jadi keluh kesahnya itu kayak gimana kayaknya sih ini bakalan jadi game dengan cerita yang menarik tapi ya itu first impression dah gue mainin game ini artilnya simple enak dilihat warna-warnanya colorful banget cantik cara bikin makannya juga tricky soalnya gue gak tau cara masak makanan India dengan kemampuan Inggris gue juga yang gak terlalu jago jadi mungkin ada halangan juga untuk mahamin instruksinya apalagi instruksinya juga gak lengkapkan ya kontrolnya juga enak semua simple gak terlalu neko-neko ya ini cocok banget sih untuk game chill kayak gitu gamenya sendiri mirip cooking mama ya cuman jauh lebih simple daripada cooking mama seru untuk chapter satunya lumayan ngahuk gue sih apalagi dengan premise ceritanya dan culturenya juga kan ya mungkin itu dulu kita ketemu lagi di chapter selanjutnya thank you banget yang nonton bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax